Berikutnya Pemirsa Peneliti dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Budiman Bela menegaskan vaksinasi COVID-19 untuk kelompok rentan perlu diselesaikan 100% di mana vaksinasi hingga dosis lengkap meminimalisir kematian akibat COVID-19. Vaksin dalam negeri tetap diproduksi hingga saat ini di mana vaksinasi lansia dosis 1 mencapai 85,19% dosis kedua mencapai 68,88% dan vaksinasi dosis ketiga baru menyutuh 30,7% Target vaksinasi lansia sendiri dipatok menyasar 21,553 ribu orang Ahli Satgas Penanganan COVID-19 ini menyebutkan kelompok rentan meliputi lansia dan penderita komorbit penyelesaian vaksinasi pada kelompok rentan diperlukan lantaran mereka sangat beresiko terinfeksi COVID-19 berkejala berat Untuk itu vaksinasi kelompok rentan perlu diselesaikan 100% di mana vaksinasi hingga dosis lengkap meminimalkan kematian akibat COVID-19 Populasi lansia ya, rentan dan juga ada komorbit itu relatif lebih tinggi bahkan bisa dikatakan sangat signifikan pada mereka yang divaksin dengan mereka yang tidak divaksin Sebagai informasi, cakupan vaksinasi dosis 1 di Indonesia sudah mencapai 87,07% dosis kedua sebesar 72,84% dosis ketiga sebesar 26,68% dan dosis keempat menembus 37,44% dari target sasaran vaksinasi Berbagi sumber, Aidex Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!